Saudara-saudara sedarma, baik yang hadir di dalam baktisala ini, Ataupun yang mengikuti secara online di Zoom, Rasanya sudah lama, kayak satu tahun saja, Sudah tidak sharing dhamma di kebaktian minggu jam 5 sore. Sebenarnya, Sefu punya batin, Gak nyaman, rasanya berdosa, Dia biarkan kebaktian juga gak pernah ikut, Bukan karena malas, karena banyak tugas. Apalagi kemarin kita punya Lao He Sang, Juga sudah mangkat, Kita juga lama di Taiwan, Pulang dari Taiwan, balik ke Australia, Kena Covid, Su. Jadi, itulah sedikit tertunda. Begini, Saudara-saudara sedarma, Ataupun yang hadir di online, Lu hanya ingin bercerita begini, Apa yang dikatakan Buddha, Di dalam Maha Sukawati Yuhasutta, Sebenarnya, Bila mana manusia, Di dalam kehidupan ini, Bisa mendengarkan ajaran yang luhur, Mendengarkan ajaran ini, Dan mau mempraktikannya, Sekaligus mau bertekad untuk dapat menitis di tanah agung suci Sukawati, Maka insan tersebut dikatakan oleh Buddha adalah orang yang terberkahi. Saudara-saudara sedarma yang berbahagia, Coba kita renungkan kembali, Ajaran Buddha itu, Sangat banyak lho, Ada 84 ribu metode pintu dharma, Anda bayangkan saja, Anda ingin memilih yang mana, Kalau hari ini kita tidak menggunakan metode ini, Pelafalan, Pendarasan kepada Amit Hovo, Sebagai latihan spiritual kita, Dengan metode apa, Yang lebih praktis, Yang lebih mudah, Yang lebih gampang, Untuk sebagai latihan objek kita, Tidak ada, Tidak ada, Yang lebih mudah, Yang lebih mudah, Yang lebih mudah, Anda coba bayangkan saja, Saudara, Kita coba renungkan, Kadang-kadang suhu selalu berpikir ya, Hari ini kalau saya tidak menemukan ajaran ini, Saya tidak tahu mau bagaimana caranya, Ketika saya mengenal ajaran ini, Tujuan dan arah saya sudah jelas, Tujuan saya dan arah saya sudah jelas, Kemana akan saya berlabuh, Agar jangan sampai saya, Terjurumus ke alam-alam yang lebih menyedihkan, Kata Buddha dengan jelas, Terlahir sebagai manusia itu bukan sesuatu yang mudah, Tetapi ketika seseorang, Ingin terlahir sebagai manusia, Bukan sesuatu yang mudah, Begitu gampang sekali, Maka oleh karena itu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Suhu kadang-kadang sering berpikir seperti itu, Untung hari ini saya bisa mengenal Nian Vo, Ketika kekhawatiran dalam batin saya, Saya ingat Amit Ho Vo, Ketika batin saya gelisah, Saya Nian Amit Ho Vo, Ketika saya merasa disakiti, Saya Nian Amit Ho Vo, Ketika saya merasa di fitna, Saya Nian Amit Ho Vo, Sehingga batin saya itu dapat terjaga, Sehingga tidak dikuasai oleh sifat-sifat amarah, Sifat benci, Yang sehingga nanti membuat kita itu, Lupa dan berbuat karma-karma yang buruk, Coba kalau kita lagi marah, Coba kalau kita lagi dengar sesuatu, Orang yang memfitna, Menghina, Menyakiti, Coba kamu meditasi, Kadang-kadang tidak tahu pikirannya kemana, Semakin meditasi, Bayangan orang itu semakin kencang di bayangan saya, Kan begitu kan, Seperti itu, Jadi sebenarnya ya saudara-saudara sedarma, Asalkan praktek ini berjalan dengan benar, Dengan pikiran yang benar, Dengan konsentrasi yang benar, Maka pendarasan pelafalan ini, Akan menjadi sesuatu kekuatan, Energi yang positif, Yang luar biasa itu, Yang seharusnya bisa kita marah, benci, Tiba-tiba kita muncul meta, Oh, mungkin dulu, Saya pernah berbuah salah, Mungkin di masa lalu saya, Pernah hutang karma sama dia, Selesai, Amitofo, Syao Ye Chang, Simple dan gampang sekali, Tetapi yang perlu kita ingat saudara, Iji fo hao, Nien fo kong te tai ta lo, Kebajikannya sangat luar biasa, Maka kadang-kadang suhu sering berpikir, Saya sangat bersyukur, Dalam kehidupanku ini, Aku bisa menemukan ajaran ini, Sebagai pijakan saya, Sebagai pedoman saya, Sepaya nanti kelah, Ketika saya meninggalkan dunia ini, Tujuannya, Fongsiang, Mubau, Saya sudah mencari, Tujuan arah saya sudah sangat jelas, Kalau boleh cakap jujur saudara, Selesai, Kukupu kuah, Kukupu kuah, Duka enggak, Duka enggak, Jau jujur, Duka enggak, Pasti duka, Tadi siang suhu dengar itu satu umat, Kena kanker paru-paru, Sana sini makan obat, Bola balik rumah sakit, Tadi paru-parunya itu diikat, Sakitnya sungguh luar biasa, Selama dua minggu, Ayo Amitofo, Kita sekarang ini masih kondisi oke lah, Sehat, Mumpung kita masih sehat, Kesadaran kita masih oke, Fisik kita masih oke, Makanya jangan pernah lupa, Untuk sering melafalkan Amitofo itu sehari-hari, Paling tidak, Paling tidak, Jangan sampai nanti karma-karma buruk kita di masa lalu, Karma-karma kita buruk di masa saat ini, Sehingga membuat kita penderitaan yang sangat luar biasa, Setiap saat karma buruk di masa lalu itu bisa muncul, Kau cu de yin cin zai ru, Si wu xing de, Sui si sui di to wui chul lai de, Nah yin cin zai ru, Zau sang mena, Yin jia yi jie bu yi jie lo, Kalau karma buruk itu berbuah nantinya, Nah sangat susah, Butuh pengorbanan, Butuh perjuangan, Butuh kesabaran, Butuh kebajikan yang besar, Agar karma-karma yang tidak baik itu jangan sampai terjadi, Salah satunya adalah apa? Latihan terus, Nyinfo, Gampang kok, Masa lu gak bisa? Kan begitu, Makanya saya sering bilang sama umat kita, Yang di jum, Yang hadir di dharma salah ini, Antara ucapan, Ketika kita melafalkan namanya, Harus sesuai dengan perbuatannya, Itu, Barulah nyinfo, Cain nengkote tau di iya, Kalau tidak, Kita nyinfo, Nyin le ipezi, Orang bilang, Nyinfo, Sin san luan, Ham po holong, Ye wang dan, Kalau misalnya kita pendarasan ini, Tidak sesuai dengan perbuatan kita, Apapun yang kamu bacakan, Ya sama aja bohong, Makanya, Kita orang nyinfo terdengar, Pertama, Harus belajar sabar, Ya boleh, Orang marahin kita, Santi, Biakin holang me, Gak apa-apa, Asyong pulang, Dingomelin sama istri, Minggu, Bukannya temanin saya di rumah, Temanin aku shopping, Temanin saya kesini-sini, Kok balak lu yara, Kalau dia pulang ngomel, Biakin holi me, Ya boleh, Nanti kalau misalnya, Facinya, Julianto kurang bagus, Tiba-tiba ditegur sama celos, Ya gak apa-apa lah, Hoi me juga-juga, Biakin, Ya boleh, Jadi kita disini ya, Sudara-sudara sedarma, Shui-fu不能 misin, Wemen shui-fu, Zui-fu yaw de, Iti yaw ching chong zi ji, Zuo chi, Mulai dari diri kita sendiri, Suhu, Kali ini, Bawa, Tur ke Butan, Ke Thailand, Suhu benar-benar merasakan disitu, Ternyata saya berbahagia, Ternyata saya bersyukur, Ternyata aku bisa, Semasa hidup saya, Bisa mendengarkan, Ajaran yang begitu luar biasa ini, Luar biasa, Sudara, Sering orang bertanya kepada saya, Wohi seme yaw nyen fo, Kenapa saya harus, Mendaraskan nama Buddha, Itu pertanyaan sebenarnya, Sangat punya ketinggian, Intelektualnya sangat tinggi, Gak gampang loh, Sudara, Maka, Kita mulailah dari diri kita sendiri, Mulai hari ini, Kita harus, Sejalan dengan Amitofo, Apa yang dinasehatkan Amitofo, Ya kita jalankan, Apa yang dilarang oleh Amitofo, Ya kita jangan ikutin, Ya kan, Amitofo, Sudah kita, Belajarlah meta cinta kasih, Ya kita belajar, Kan begitu, Ya kan, Orang yang punya meta yang kuat, Berarti dia sudah sejalan dengan Amitofo, Orang yang punya meta yang kuat, Dia gak gampang emosi, Marah-marah, Gak ada kita dalam sejarah, Kita lihat, Amitofo marah-marah, Gak ada, Dicelah, Di fitnah, Dihina, Amitofo juga merasa, Itu adalah sebuah latihan, Makanya, Kadang-kadang ya, Suhu ya, Jauh jujur ya, Saya, Jarang dikosambi, Kadang-kadang suhu, Bukan tidak punya, Tidak beban loh ya, Ini kebetulan, Cholaus juga hadir disini ya, Biar dia tahu juga, Sebenarnya, Suwe, Batin kan, Setiap hari itu dikosambi, Cuma kadang-kadang memang, Tugas itu, Akhirnya membuat saya, Jadi seperti ini, Belum lagi, Suhu punya PR itu, Tersangkut, Bulan tiga akhir, Baru benar-benar selesai, Makanya saya bilang, Ke Cholaus, Kan, Mohon sabar ya, Kita April, Sudah mulai fokus di Indonesia, Karena cita-cita saya, Cuma satu, Suhu ingin membangun, Amitabah Felix, Di Indonesia, Tapi kalau saya, Enggak disering di Indonesia, Itu tidak bisa jalan, Makanya, Ya sabar loh, Siolau si, Kita sama-sama berjuang, Gitu kan, Jadi sebenarnya ya, Ini, Suhu, Sebenarnya, Berbicara dari, Hati ke hati lah, Kita sebenarnya, Bersyukur, Bisa, Bersama-sama, Kita datang, Mempelajari Dharma ini, Yang luar biasa itu, Karena nanti, Masa berakhirnya Dharma, Pada akhirnya, Semua Dharma, Akan kembali ke Amitobo, Akan kembali ke situ, Tetapi itu, Masih sangat lama, Nah sekarang ini, Kenapa kita tidak kembali ke situ, Nah, Masih itulah, Kita ninfo, Kita mulai dari diri kita sendiri, Mulai dari kita dulu, Buat contoh yang bagus, Kasih mereka lihat, Nyenfo, Si, Sang, Heng, Kuala, Nyen, Fusi, Sang, Heng, Sintifu, Pendarasan, Metode ini, Sebenarnya, Ada satu kebahagiaan, Maka banyak orang, Tanya sama saya, Ibu-ibu, Sama bapak, Suhu, Hidup ini kan, Tidak kekal, Fisik ini hanya sebuah sementara, Kalau sudah rambut ubanan, Perlu gak kita semir hitam, Ya perlulah, Ya bu, Kalau kita ninfo teren, Tapi ini rambutnya ubanan, Berantakan, Bina ini, Haulam, Bina ini, Bawa, Alang, Kau tidak diambut, Aduh, Tau, 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 Jadi ini semuanya kan, Kita kalau bisa, Sebenarnya, Saya sangat bersyukur seperti itu, Karena apa? Karena apa yang kita lafalkan, Itu bukan kekuatan dari diri kita, Tapi kekuatan dari Amit Hovonya itu sendiri, Karena berkalpa-kalpa, Amitabha Buddha, Mensempurnakan bodhicitanya, Mensempurnakan kebajikannya itu, Semua kebajikan itu dia, Satukan, Dia menjadi satu kekuatan, Yaitu pada nama agungnya, Yaitu nama Amit Hovonya itu sendiri, Anda bayangkan saja saudara, Simple, Ketika suhu lagi meditasi, Amit Hovonya, Ketika saya lagi berjalan, Ada waktu, Sampu, Amit Hovonya, Ketika lagi ingin makan, Amit Hovonya, Ketika ingin tidur, Amit Hovonya, Ketika bangun tidur, Amit Hovonya, Tidak pernah lupa, Yang menjadi genggaman saya setiap hari, Makanan saya setiap hari, Karena saya tahu, Hidup itu tidak ada yang kekal, Kayak kemarin, Kita semua pasti dapat kabar, Ada Biku Sangga dari Semarang, Mau Katina di Greenfield, Yaitu Ratana, Uyara Ratana, Tiba-tiba apa? Percelakaan kan? Yang meninggal dua orang, Yang dua dalam kondisi kritis, Bante Sada Wiro, Saya kenal itu, Tadi awalnya saya pikir, Bante Sada yang di Dutamas, Kaget saya, Mau telepon ke dia, Ternyata Bante Sada Wiro, Kan tidak kekal itu saudara, Itulah yang menjadi pegangan saya setiap hari, Ketika Amitofo datang, Pada saya mengatakan kepadaku, Ciu, Besok saya jemput kamu ke Sibang Jidra Sisi, Ayo saya jalan, Kalau tiba-tiba Amitofo bilang sama Ciu Lause, Ciu Lause, Besok saya bawa kamu ke Sibang Jidra Sisi, Ciu Lause pasti bilang, Nanti dulu, Kenapa? Urusan Uyara belum banyak, Belum selesai, Cita-cita belum selesai, Anak belum kawin, Belum punya cucu, Menantu yang siapa? Pasti kan bilang begitu, Beda, Kalau saya sudah gak punya beban, Jadi oleh karena itu, Saudara-saudara-saudara, Ini kita bukan fanatik, Bukan misin, Busi, Saya hanya mengatakan begini, Saya berharap kalian ya, Yang di Jum, Yang hadir di dalam masalah, Jadikan Amitofo itu selaki, Dalam kehidupan kita, Sebagai latihan lah, Meningkatkan tingkat spiritual, Kita yang lebih baik, Ya, Semua, Difokuskan pada Amitofo itu, Berusaha untuk jadikan dia sebagai pelindungmu, Jadikan dialah sebagai pedomanmu, Jadikan dialah sebagai penerangan hidupmu, Karena hidup kita di dunia ini, Terlalu gemerlap, Saudara, Anda coba lihat, Di sekeliling kita, Godanya banyak gak? Banyak, Tidak ada yang godaan, Tidak ada yang godaan, Harta, Ada yang godaan, Nama, Ada godaan, Kedudukan, Ada yang godaan, Wanita, Belum lagi ada godaan, Itu, Belum lagi ada godaan, Ini, Terlalu banyak godaan, Saudara, Terlalu banyak, Kilesa, Terlalu banyak, Kotoran batin, Banyak sifat yang eko, Banyak sifat yang seraka, Seraka itu banyak, Seraka akan nama, Seraka akan harta, Seraka akan gila kedudukan, Dan seraka dan segala macam, Terlalu banyak kilesa itu, Yang ada di sekeliling kita, Sehingga kalau kita punya spiritual, Tingkat spiritual kita tidak kuat, Maka begitu mudah akan dipengaruhi, Ketika batin kita dipengaruhi, Maka kita tidak akan luput, Dari karma-karma, Kejahatan, Karma yang buruk, Jangan salahkan orang lain, Ketika karma buruk itu berbuah, Karma buruk itu kalau sudah berbuah, Sangat mengerikan loh Saudara, Tergantung karma buruknya berat atau ringan, Tiba-tiba ada yang struk, Tiba-tiba ada yang kecelakaan, Tiba-tiba ada yang begini, Banyak bisa terjadi, Maka oleh karena itu, Bagaimana agar ini yang tidak baik, Energi-energi yang negatif ini, Jangan sampai mengganggu kita, Maka kita butuh keseimbangan batin, Keseimbangan batin itu adalah latihan yang paling mudah, Salah satunya adalah apa? Apa? Nianfo, Di situ, Makanya saya sering bilang, Orang bilang suhu, Kenapa gelisah saya makin besar, Khawatiran saya makin besar, Penderitanku makin besar, Amaraku makin besar, Pengendalian diriku makin besar, Ya, Terlalu sedikit Saudara, Saya ingin tanya kalian, Setiap hari nianfo, Angkat tangan, Cuma satu orang, Asyong aja enggak, Dia cuma datang, Cuma nianfo pada saat pimpin kebaktian, Selesai itu, Enggak, Pastikan, Kwa hape, Nonton, Boing cokang, Cehoja, Ya kan, Pancoran, Kelapa gading, Pi kemana, Kan begitu, Kalau suruh nianfo, Nanti dulu, Lau liau, Si cung, Pemikiran, Kuihwa, Bawa liam hut, Behu liau, Nggak keburu, Dibiasakan lah, Seperti itu, Saudara, Hidup itu, Nggak ada yang pasti, Kenapa, Lu bayangkan aja, Lu bisa bawa satu keluarga, Lu istri, Anakmu, Sama-sama, Malam sebelum tidur, Kasih tau, Tidur sebelum tidur, Amitofo, 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 Bangun tidur, Nggak usah lama-lama, Gosyang, Amitofo, Amitofo, Itu kan, Rumah itu akan mendatangkan energi yang positif, Yang jelek-jelek, Yang akan mengganggu kita, Nanti cok sing di kangkou, Nanti cok sing di begini susah, Nanti enggak lancar, Banyak hambatan, Itu kadang-kadang tanpa kita sadari, Hilang, Ini, Dua hari yang lalu, Yang ikut suhu ke butan itu, Yang beberapa pengusaha, Dia ikut saya ke sana itu, Suhu kamsia loh suhu, Benar-benar kamsia, Ini pulang dari butan, Tiba-tiba saya dapat proyek banyak, Ya kan, Dapat proyeknya banyak, Koki-nya banyak datang, Ya kalau begitu, Jangan lupa dong komisinya buat saya, Kan begitu kan, Lu dapat ya komisi, Jangan lupa dong, Itu tenang aja suhu gitu loh, Kamsia loh suhu gitu loh, Banyak gitu, Ada yang kakinya sakit, Sembuh dia punya kakinya, Hani ceh loh gitu loh, Kenapa? Karena kan saya kasih tau dia, Dia khuasim tampo, Ada yang sakit, Tapi, Ta, Ta ping hua siow, Siow ping hua uwa, Harusnya bisa terjadi, Lebih berat lagi daripada dia itu, Eh, Huatia Allah, Jadi, Oleh karena itu, Saudara-saudara sedarma, Yang berbahagia, Ho hoa liam hut, Si boh salah lio, Sudah gak salah, Karena apa? Kita mau ni info, Karena Buddha Sakyamuni lah, Yang meminta kita, Agar kita mau, Mendaraskan nama Buddha, Jadi, Karena Amit Hovo, Sebagai pijakanmu, Jadi, Karena Amit Hovo, Sebagai pelindungmu, Jadi, Karena Amit Hovo, Itu sebagai peneranganmu, Itulah yang dipesan, Oleh Buddha Gautama, Kepada kita, Jadi, Kita sebagai siswa Buddha, Tentu kita harus, Mendengarkan apa yang guru katakan, Apa yang guru katakan, Pasti sesuatu yang terbaik, Gak mungkin yang terjelek, Coba tanya Jessica, Dia ngajar tiap minggu, Dia pasti ngajarkan yang terbaik, Buat muridnya, Tio boh, Gak mungkin, Dia buat yang jelek-jelek, Bang murid, Habislah kosambi, Wihara, Tio boh, Tio boh, Seperti misalnya, Asyo mau belajar, Tijong, Saya pasti kasih tau yang terbaik, Gak mungkin saya simpan, Nanti kalau dia belajar, Lebih hebat daripada aku, Kan malu dong, Kan begitu, Kan gak seperti itu, Kan gak mungkin, Saudara, Ya, Jadi, Dari sini, Suw hanya mengatakan begini, Nansibo salah, Lio, Gak ada yang salah, Pelafalan ini, Pendarasan ini harus kuat, Jangan hanya di bakti salah ini aja, Dibiasakan setiap hari, Untuk melatih nanti batin ini, Agar batin kita ini, Jangan begitu mudah, Dikuasai oleh kekotoran-kekotoran batin itu, Karena kekotoran batin itu, Akan membawa kita ke alam penderitaan, Kedalam kehidupan penderitaan, Kedalam segala penyesalan, Jadi kita harus mempunyai kekuat itu, Ceci, Tiong, Yau, Tapi kan kita juga butuh hokpo, Anda ingin cari uang, Anda ingin punya hoki besar, Tapi kalau gak punya modal yang kuat, Dari mana hokinya itu datang, Jadi, Kita satu sisi, Nian Amit Hovo, Siu Fubau, Satu sisi kita juga bisa berdana, Berbuat yang terbaik, Maka oleh karena itu, Saudara-saudara sedarma, Yang berbahagia, Apa yang saya sampaikan disini, Hanya sebuah sharing, Ya, Sebuah sharing, Mudah-mudahan, Kalian setiap hari, Setiap saat, Dimana saja, Dimanapun berada, Jadikanlah dia itu sebagai pedomanmu, My BG itu, Jangan sampai lupa, Jangan sampai lupa, Belajar lah, Dan terus belajar, Karena Amit Hovo itu, Sangat luar biasa, Cintakashi, Amit Hovo, Sisi, Yau fako, Fako, Yen de, Sihau, Yiji, 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 Itulah kekuatan yang sangat luar biasa, Percayalah, Orang yang benar-benar nyenfoyo, Hidupnya pasti selalu diberkahi, Hidup bahagia, Kalau kita hidupnya gak lancar-lancar, Itu berarti nyenfonya kurang hidup, Kurang itu kali aku bicara, Jangan jujur aja, Kurang, Maka aja kenapa orang tanya, Kenapa ya, Kadang-kadang misalnya suhu ya, Suhu ya, Ini 5 menit lagi, Misalnya suhu, Kadang-kadang bisa emosi, Misalnya tiba-tiba emosi, Tiba-tiba bisa kesal, Tiba-tiba terdengar ini bisa sedih, Kenapa ini bisa muncul kilesanya, Saya baru menyadari, Oh ternyata, Wadafuh hau nyen de taisaw lah, Wadafuh hau nyen de taisaw lah, Kalau nyenfonya, Hentu, 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 Nyen de hau, Momen na yu ni, Sijian si tawang siang, Kita mana ada pikiran yang mikir yang gak-gak punya, Gak ada waktu, Jadi, Amitofuh itu hanya sebuah kendaraan, Kendaraan inilah yang akan membantu kita, Mana yang terbaik, Inilah kendaraan yang terbaik, Jadi, Sebuah nakoda yang membantu kita, Jadi kalau ada apa-apa, Latihan dia, Ya, Pulang ke rumah, Mulai besok, Mulai hari ini, Mata yang kita lihat, Merasa tidak suka, Amitofuh, Kandau, Isi, Congshen, Tosih, Amitofuh, Mesti lah, Ya, Saya yakin mungkin kadang-kadang, Ya, Cholau si pernah juga kesal sama orang, Tio boh, Kesal, Kecewa, Sedih, Maka, Sihwani, Cek, Amitofuh, Namanya manusia, Tio boh, Tio boh, Tio boh, Tio boh, Kita ambil yang positifnya aja, Jadi kita nyenfo, Itu yang ambil positif, Nah, Itu disitu, Enaknya disitu, Makanya orang bilang apa? Bisa mengenal dama, Maka itulah kebahagiaan yang tertinggi, Ya kan? Misalnya ini, Misalnya, Kita gak usah ngomong jauh-jauh, Kita punya tetangga, Itu pakiran disitu, Kita kan baru beli rumah sebelah itu, Ya kan? Kita ada rapihin, Eh tiba-tiba dia taruh disitu, Karpetnya merah, Sampai ada bilang, Kesuhu, Ini harus digomongin, Ini harus begini, Ini harus begitu, Ngapain sih? Mereka ngapain keke kau, Ame kecijau, Tio boh, Dia mau taruh disana, Yaudah, Anggap aja, Pasukan orangnya disitu, Selesai, Amit hofo, Yang penting, Mereka ganggu Tioho, Tio boh, Gue gak ganggu kamu, Lalu juga ganggu saya, Udah, Pimpin pingan, Selesai, Amit hofo, Itulah, Enaknya kita belajar dama, Enaknya kita nyenfo, Semua apapun itu, Baik dan buruk, Hina, Celahan, Pujiin, Apapun, Semuanya, Semua kita, Lepas, Taruh di, Kalimat yaitu, Amit hofo, Orang puji kita, Amit hofo, Orang celah kita, Amit hofo, Orang hina kita, Amit hofo, Apapun itu, Amit hofo, Syao cai minat, Jadi oleh karena itu, Saudara-saudara sedarma, Baik yang hadir di dalam masalah ini, Baik yang hadir di online, Ingat satu hal, Tujuan kita nyenfo, Hanya satu, Agar, Kekotoran batin kita ini, Jauh dari kehidupan kita, Tujuan kita nyenfo cuma satu, Agar, Semua kilesa, Semua yang tidak baik, Dari ucapan, Dari perbuatan, Dari pikiran, Jangan sampai, Yang buruk itu, Menguasai batin kita, Itu tujuannya, Nyenfo temudih, Jauh siopanida putih, Sing jing sing kue fu, Siyo ciyang oi, Mio bieda lu, Dengan begini, Kalau memang benar kamu praktek, Anda ingin punya menitis bertekad, Bahwa Anda ingin menitis di sana, Maka itu adalah sebuah jaminanmu, Tetapi kalau kekotoran batinmu, Tidak dikontrol, Tidak dikendalikan, Apapun yang kamu nyenfo, Nyentau iwan sen, Yesi wang sen bulu, Jika kita harus memperhatikan, Sing jing sing, Heng jong jauh, Dalam ajaran metode sukawati, Latihan yang paling tinggi, Dalam ajaran sukawati, Tidak ada yang lain, Menjaga kesucian batin kita, Menjaga agar kekotoran batin itu, Jangan sampai menguasai kita, Dengan cara apa? Dengan metode, Yaitu amit hofo ini, Itu saja, Gampang, Simple, Dan praktis, Ya, Jadi, Ini terakhir, Pesan dari saya, Dari suhu, Ya, Mudah-mudahan, Lulang, Benar-benar praktekin, Ya, Asyong pulang, Kasih tahu istri, Ya, Sama-sama tidur, Ya, Mukanya sedikit cerah, Tampok, Cio bin, Lulang, Cio bin, Lulang, Hoki, Lulang, Tidak ada, Seperti kita bilang, Buddha bilang, Dikak ada, Buddha beritahu, Itu, Cio bin kan, Dia tidak usah mengomong, Dia tidak mengomong, Itu, Kweji, Lulang, Tidak ada, Wabuhan, Lulang, Saatiba, Lulang, 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 Begitu, Jadi, Kalau misalnya, Kita tiap hari, Bintang, Tidak ada, Kalau, Hoki pun, Dengan cara apa? Hoki pun, Susah, Apapun itu, Walaupun, Kita hidup di dunia ini, Kadang-kadang, Banyak masalah, Masalah keuangan, Masalah kesehatan, Masalah anak, Masalah istri, Masalah suami, Masalah saudara, Masalah teman, Dan banyak masalah, Apapun itu, Permasalahan hidupmu, Ingat satu hal, Itu, Hanya sebuah sementara saja, 都是假的, 不是真的, 你不要把它当做真的, 心里面, 好好念佛, Ketika kamu benarman lafakan itu, Kebijak sananmu itu muncul, Ketika muncul, 所有的烦恼, 你都能够化解, 所有的问题, 你都能够化解, 所以, 佛号很重要, 谢谢大家, 祝大家吉祥, 祝大家老实念佛, 一对样不善俗外加, 阿弥陀佛, 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 阿弥陀佛,